Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog Dr. G And now I would to welcome you to my series about animals So today kali ini Dr. G ingin membahas tentang persiapan apa aja yang kita perlukan sebelum kita pergi ke dokter hewan Jadi yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah kita harus memilih tempat praktek dokter hewan Tempat memilih tempat praktek dokter hewan ini apa sih yang menjadi karakter ya Pertama adalah jarak dokter hewan tersebut dengan tempat kita Jauh atau tidak Nah ini dapat membantu kita untuk menentukan dokter hewan mana yang akan kita kunjungi Yang kedua adalah ketersediaan alat Ketersediaan alat ini jika anabul kalian mengalami gangguan di organ dalam Nah pastinya dokter hewan juga memerlukan pemeriksaan lanjutan seperti USG atau X-Ray Nah kalian bisa nih memilih tempat praktek dokter hewan yang memiliki peralatan tersebut Yang ketiga adalah jam praktik Nah karena jam praktik ini juga sedikit berbeda-beda dari klinik satu atau klinik lainnya tergantung dokter hewannya Nah kalian bisa memilih dokter hewan sesuai dengan karakternya yang kalian butuhkan Yang kedua adalah persiapan apa yaitu yang kedua adalah kandang Nah kandang ini kita bisa tentukan nih kita perlu membawa kandang yang besarkah Atau kita perlu hanya membawa carrier saja atau kita cukup dapat membawanya dengan kucing saja Nah ini juga perlu menjadi pertimbangan owner sebelum membawa anabul ke dokter hewan Yang selanjutnya adalah transportasi Nah transportasi ini kalian mau pergi membawa anabul kalian ke dokter hewan dengan membawa mobil kah atau dengan bersepeda motor kah Nah jika kalian membawa anabul kalian dengan sepeda motor nih pastikan kalian membawa kemari tidak dalam kondisi yang hujan ya Karena beberapa pasien dokter hewan juga kadang pergi kemari membawa sepeda motor dan itu membawa kandang ukuran besar Karena tidak punya carrier bag jadi sehingga kucingnya langsung terkena hujan dan itu bisa memperparah kondisi anabul kalian Nah jika memang kalian tidak mempunyai peralatan atau kandang-kandang yang dapat memudahkan kalian untuk membawa anabul kalian ke dokter hewan Kalian bisa menggunakan jasa house call yang mungkin beberapa dokter hewan juga melayani untuk visit ke rumah dan pemeriksaan di rumah Selanjutnya adalah yang perlu kita persiapkan sebelum kita ke dokter hewan Yaitu kita harus benar-benar mengetahui tentang hewan tersebut Nah ini beberapa informasi yang biasanya dan perlu disampaikan ke dokter hewan Yaitu pertama adalah kondisi dari anabul kalian Kondisi dari anabul kalian ini termasuk dari makan minumnya bagaimana Kemudian ada diare atau muntahkah Kemudian vaksinasi terakhir itu kapan Kemudian obat cacing itu kapan sudah diberikan atau belum Kemudian hal-hal kecil yang mungkin dapat membantu dokter hewan untuk mendiagnosa Apa yang terjadi atau penyakit apa yang terkena ke anabul kalian Dan yang terakhir adalah bajet Nah ini persiapan yang perlu kalian siapin yaitu bajet atau biaya Nah biaya ke dokter hewan biasanya tergantung dari tempat atau klinik masing-masing ya Tergantung juga dari daerah dan juga dari kelengkapan peralatan dan juga lama berpraktiknya Nah untuk tarif dokter hewan akan dokter disampaikan di video selanjutnya Oke, terima kasih telah menonton! Saya harap kalian menemukan video ini yang benar Jika kalian ingin melihat video lagi seperti ini Silahkan support me You can give me like Subscribe, comment, and ring the bell And don't forget to have fun with your pets Dadah! Dadah!